hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih kabarnya bunda bunda semua semoga sehat selalu ya amin yang udah ngeklik video ini aku ucapin terima kasih jangan lupa like komen and subscribe nya ya jangan lupa juga di tekan tombol loncengnya teman-teman jadi kalau ada video baru dari aku langsung ada notifikasinya jangan lupa juga ya teman-teman di share di social media yang kalian punya terima kasih selamat menonton and enjoy sampai akhir jadi hari ini aku mau belanja mingguan lagi seperti biasa cuma kali ini aku nggak terlalu banyak nge-record ya teman-teman soalnya aku belanjanya sendiri dan itu aku berangkatnya nek gojek dan pulangnya sama suami aku ya teman-teman dan ini aku udah pulang lagi ke kontrakan lanjut kita bongkar belanja mingguannya ya bun ini aku belanjanya ya cukup over budget sih ya soalnya aku tuh belanjanya nggak di tempat yang biasa beda gitu jadi harganya ya cukup lumayan jauh gitu dan gimana nih bunda bunda udah pada belanja mingguan belum? atau kalian tim yang belanja tiap hari gitu karena si sayurannya itu pada seger-seger gitu ya kalau tiap hari lanjut ini aku beli daun bawang atau bawang daun gitu ya ketau deh pokoknya itu ini aku belinya 2000 aku langsung iris-iris gitu ya bun biar nanti ditaruh di blizzard gitu enaklah pokoknya kalau diiris-iris kini membantu banget sih menurut aku lanjut ini aku beli tahu aku baru beli tahu nih selama belanja ke pasar ini aku belinya 6000 ya bun satu apa tuh satu plastiknya gitu dan ini untuk airnya aku ganti dan aku pakai airnya air biasa aja gitu ya air keran kalau untuk tahu aku airnya diganti ya bun setiap dua hari sekali gitu biar awet dan lanjut ini aku beli kangkung aku belinya satu ikat aja karena nggak terlalu suka suami aku sama kangkung tuh katanya suka bosan jadi aku belinya satu ikat aja dan itu 2000 ya bun dan untuk penyimpanannya aku alasin pakai tisu semua ya bun lanjut ini aku beli cabe dan itu 5000 sedikit banget kayaknya sih lagi naik gitu ya soalnya kan mau bulan ramadhan jadi seperti biasa bumbu-bumbu ayam-ayam daging-daging semuanya pada naik jadi ya beginilah 5000 sedikit banget biasanya tuh 5000 penuh ya sekarang sedikit banget nggak papa nanti kalau kurang aku beli ke yang deket-deket aja gitu gimana nih di tempat para bunda-bunda harga percabayan per bawang-bawangan lagi pada naik nggak ya mau tahu dong soalnya disini aku beli yang biasanya 5000 banyak sekarang mah cuma dapatnya sedikit gitu ya lanjut ya bun ini aku beli kancang panjang aku beli satu ikat itu harganya 2000 dan ini aku udah potong-potong ya biar memudahkan aku nanti tinggal memasak gitu lanjut ya bun ini aku beli tempe satu papan harganya 6000 aku tuh kalau beli tempe pasti nggak bakal ketinggalan pasti setiap minggunya beli dan tapi aku nggak pernah beli banyak gitu padahal aku suka banget karena apa ya kalau kebanyakan taruh di dalam kulkas dan kelamaan itu rasanya disuka pahit gitu loh ada yang sama nggak sih kalau tempe ditaruh kebanyakan gitu nanti rasanya suka pahit lanjut ya bun ini aku beli tomat dan aku belinya tuh cuma tiga aja buat tambah-tambah karena aku masih ada sisa gitu dan nggak terlalu ini juga ke tomat gitu ya sama aku juga beli jeruk nipis ini tuh buat campuran aku minum ramuan cinta sama pas suami karena kita tuh lagi sering banget minum itu dan enakan banget pokoknya mah oke kita lanjut ya bun ini aku beli pakcoy dan ternyata ini enak banget setelah aku cobain karena aku tuh baru beberapa minggu ini nyoba makan pakcoy gitu ya dan karena aku tuh bingung mau dimasak apa gitu ya akhirnya aku searching-searching di youtube dan ternyata dimasak pakai saus tiram dan bumbu yang irisannya cuma bawang putih doang dan ternyata itu enak banget pokoknya the best deh atau bunda-bunda tahu resep apa yang harus dimasak dengan bahan pakcoy itu sharing dong dibawa biar aku cobain ini juga aku beli apa tuh brokoli ya aku itu beli brokoli terus ada buncis juga sama apa sih itu yang jagung muda itu butren ya kalau di kerawang mah disebutnya gitu ya itu juga ada lemon sama jeruk nipisnya aku satuin berhubung gak ada tempat lagi maaf ya jadi aku satuin-satuin gini karena ya emang tempatnya baru sedikit gitu ya dan ini aku beli jagung aku tuh belinya cuma satu doang itu buat apa sih namanya bikin bakuan jagung gitu dan itu untuk wortelnya masih ada sisa yang minggu kemarin gitu dan ini aku juga beli bawang putih sama bawang merah dan ini tuh biasanya aku beli bawang merah tuh banyak ya kalau 5 ribu dan sekarang sedikit banget ya ampun dan untungnya aku masih ada stok yang minggu kemarin jadi ya lumayan bertambah gitu ya oke bun ini aku beli kunyit sama jahe ini lumayan banyak aku belinya ini tuh aku suka bikin jamu JSR gitu itu tuh enak banget ketubuh kita terus aku juga beli ayam sama ati ampela ayamnya aku beli setengah kilo itu harganya 19 ribu kalau untuk ati itu 10 ribu 4 aku juga beli dengkul ini tuh setengah kilo harganya 7 ribu selanjut ini aku beli kulit lumpia aku beli satu aja aku mau coba bikin risol gitu dan ini aku beli nugget ini dan rasanya itu si ayamnya tuh nggak terlalu berasa ya bun kalau yang ini aku juga beli cireng isi karena aku penyuka cireng terus aku juga beli apa nih kulit pangsit gitu aku mau bikin jajanan lah ya buat sendiri terus aku juga beli kentang itu setengah kilo sama aku juga beli bawang bombay nah temen-temen untuk si lengkuas kunyit sama jahe nya itu disatuin itu tuh harganya sekitar 16 ribu gitu dan harganya lumayan mahal ya dan ini untuk serehnya 5 ribu satu iket lanjut ini aku beli daun jeruk cuma sayang aku nggak beli daun kemangi tuh karena di tempat yang aku beli ini nggak ada daun kemangi nah ini rajanya aku beli 5 ribu dan ini cukup segini ya bun sedikit banget aduh lagi mahal banget sekarang apalagi ini ntar mau ngedeketin bulan puasa gitu ya apalagi nanti mau lebaran dan ini aku juga beli labu siem dan ini yang kecil-kecil ya buat lalapan alhamdulillah untuk stok satu minggu aku udah aman ya bun ya tinggal kita mikirin kedepannya mau masak apa ya walaupun kita sedikit over budget tapi nggak papa semoga rejeki kitanya lancar terus ya bun ya amin oke teman-teman mungkin videonya cukup segini dulu maaf bila ada kesalahan kata dari aku ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye